Hai daftar login dan upload produk di lajada seller langsung klik saja browser crew setelah terbuka teman-teman klik aja ini yang tanda merah kita akan dibuat ke branda lajada nah disini teman teman-teman di kanan atas klik daftar sekarang yang ada tanda merah ya bentar ditunggu nah disini teman-teman tinggal lihat di sisi kiri bawah ada yang warna ping itu daftar sekarang klik daftar sekarang dari sini teman-teman silakan dimasukkan nama kemudian sebagainya ada kolom untuk masuk kemudian ini ada tanda yang warna hijau ya teman-teman silakan digeser dan teman-teman akan menerima nomor OTP yang dikirim melalui nomor yang didaftarkan tadi nomor OTP yang tadi silahkan diketikan disini kemudian lanjutkan semua kolom yang terbuka sesuai dengan yang diminta ya seperti ini di bawah silakan teman-teman lengkapi saja sekarang saya coba login ke lajada dengan menggunakan akun Facebook karena saya pernah mendaftar dengan menggunakan akun Facebook klik saja logo Facebook kemudian kita akan dibawa langsung nanti ke halaman pelajaran kalau teman-teman mau jadi penjual lihat di bagian atas tinggal klik jadi penjual nanti kita akan dibawa ke seller center nah ini halaman seller center kemudian teman-teman kalau sudah pernah daftar tinggal login aja di sini untuk kali ini saya tidak membahas bagaimana cara mendaftar karena video sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana caranya mendaftar di seller center kali ini saya akan sedikit mengulas bagaimana caranya upload produk di seller center yuk kita ikuti bagaimana caranya login ke seller center kemudian dilanjutkan dengan upload produk di seller center kita langsung saja klik login kemudian kita akan masukkan email atau nomor telepon beserta password yang pernah kita daftarkan pada saat mendaftar di seller center ini dia halaman seller center kemudian teman-teman tinggal klik masuk dan nanti kita akan dibawa ke halaman berikutnya di sisi kiri atas teman-teman silahkan klik produk kemudian nanti kita akan dibawa ke halaman untuk upload foto dan foto produk teman-teman yang sudah siapkan nah disini teman-teman bisa mulai mengupload produk sebagai contoh saya akan mengupload foto masker yang saya sudah siapkan ya nah ini di komputer saya saya pilih satu foto ya dimana ini akan dikirim ke halaman yang tadi dan di halaman ini teman-teman bisa mengirimkan maksimal itu sampai 8 foto ya kemudian di kolom yang saya tandain merah masukkan nama produknya umpamanya seperti saya ini masker ya ketik saja nama produk yang teman-teman sesuaikan dengan produknya apa saja yang teman-teman bisa jual disini sebagai contoh saja saya disini mengirimkan tiga buah foto kemudian setelah judulnya dibuat lanjut dibawahnya disitu ada kategori nah teman-teman pilih silahkan nanti teman-teman sesuaikan saja kategorinya apa buahnya disitu sudah direkomendasikan sama lajada teman-teman tinggal memilih saja yang sesuai dengan produk yang teman-teman punya di halaman ini teman-teman dipersilakan untuk melengkapi semua kolom-kolom yang sudah disediakan setelah memilih kategori teman-teman bisa menentukan merek kalau tanpa merek pilih saja no brand ya silahkan teman-teman lanjutkan untuk melengkapi semuanya untuk ukuran foto teman-teman bisa lihat saja disini ada aturannya berapa perberapa dan berapa megapiksel yang dibolehkan di upload disini jadi tidak asal foto ya tentunya harus mengikuti aturan yang sudah disediakan oleh lajada sendiri jangan lupa juga harga ya teman-teman juga bisa isi disini harga umpahnya harganya berapa umpahnya harganya Rp25.000 gitu kemudian ada harga diskon umpahnya dari Rp25.000 ada harga diskonnya Rp20.000 nah silahkan teman-teman juga disini deskripsi produk tentunya ini teman-teman silahkan buat keterangan sedetail-detailnya selengkap mungkin yang menggambarkan produk yang teman-teman jual dan ini kemudian nanti akan dihitung skornya usahakan skornya harus sampai 100 ya minimal 80% dari produk yang di upload itu terisi lanjut klik apply kemudian terlihat di atasnya ada lingkaran video pertanda kita sukses disini kemudian dibawahnya ada klik simpan dan terbitkan setelah selesai upload foto produknya dan skornya terisi semua nanti kita akan cek bagaimana tampilannya kalau belum bisa diterbitkan berarti belum berhasil ya teman-teman harus mengulanginya kembali kalau sudah berhasil tampilannya akan terlihat seperti ini teman-teman nah seperti inilah tampilan tidak ada apabila produk kita berhasil di upload demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di pagi ini semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang baru bergambung silahkan subscribe channel suka TV 33 dan like videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh